Kalau kalian mau create your life, don't listen to people, even your family, friends, parents, gitu ya, listen to yourself. Kalau kalian dengerin orang tua, dengerin temen, even, I don't know, religious teacher, gitu ya, in a way, ya nunggu kaya, nunggu makmur di surga, gitu ya, good luck lah ya, I mean, kita hidup di dunia sekarang, be real, come on. Aku spiritual, but I'm also real, realistic person. Jadi, kalau bisa win-win in every aspect, you can't do it. Cuman karena kita ini di brand wash dari kecil, susah, susah, susah. The way people control you, ya bikin kalian bego, gitu. Jadi, jangan bego lah. It's already 2023, it's already new age, new Aquarius age, don't be stupid at all. Nanti lah ya, kelasnya aku masih bikin, aku masih sibuk-sibuk judisium and other stuff, nanti aku bakal buatin untuk kalian, you know, change your life. Satu lagi, reminder banget buat kalian ya, jangan pernah ngebandingin diri kalian dengan orang lain, tapi bandingin diri kalian dengan diri kalian yang dulu, udah semana progressnya. Nah, kalau kalian ngebandingin diri kalian dengan orang lain, kalian gak tau dia di belakang itu jungkir baliknya gimana. Dan, kalian juga jangan ngejudge orang, ah dia beli rumah, dia beli mobil, pasti dari abis, you know, whatever. You don't know people, don't judge them. Apa yang kalian judge itu sebenernya cerminan dari jiwa, luka kalian yang perlu kalian bersihkan itu. So, work inner self, you know, work with yourself. Don't be stupid anymore. Saatnya kita smart, cerdas, punya harga diri, punya value. And tell people to fuck off. Kalau memang mereka need to fuck off, gitu. Tapi kalau mereka baik, rangkul, gitu. So, I think that's it. I love you all. Be smart, be mindful. Self-awareness. I love you. Kalian yang mungkin berasal dari keluarga kaya, yang mindset-nya dari dulu emang udah kaya, gitu ya. Jadi, secara alam bawah sadar nyari uang itu gampang, dan you know, this kind of stuff. Pasti kalian tuh buat ngedenger orang beli rumah, beli property, itu mungkin biasa aja. Kayak, oh yaudah sih juga saudara aku, si Anu, temen aku. Karena lingkungan kalian itu udah rich mindset. Tapi ketika aku mau sharing disini karena aku bukan dari keluarga yang privilege. Dalam artian aku disupport secara finansial, not at all. Apapun yang aku mau itu aku beli dari duit aku sendiri dari umur 16 tahun itu udah mulai. Bukannya orang tua aku gak kasih makan ya, itu salah juga. Orang tua aku gak sih? Cuman tidak seperti yang aku inginkan. Aku maunya itu, you know, I wanna be wealthy, healthy, wealthy, itu. You rich, you know. Kalau kalian mau menginginkan sesuatu, you can do, you can manifest everything. Gak perlu nunggu orang. Aku dulu gitu, nunggu kayaknya beli rumah, tunggu nikah. Tunggu beli mobil, tunggu nikah. Tunggu, I mean like, kalau gak nikah itu gak akhir dunia. Terus kalau gak ada orang yang mau diningkahin, gimana mau nikah gitu loh. Jadi, don't be stupid, don't listen people. Kecuali nanti udah ada yang keren, mantep, cerdas, you know, sama-sama levelnya sama kalian. Then you go marriage or other stuff, you know, whatever, make kids or whatever. Tapi kalau misalnya sekarang kalian masih aja belum tahu diri kalian siapa, maunya gimana, mending, you know, go inside yourself, go inside yourself untuk tahu siapa jadi kalian. Nah, aku tuh di Natal Chart, Numerology, aku tuh perjalanannya panjang banget sih untuk mengenal diri sebenernya. So, invest in you.